Sahur seger! Sesaat lagi, Anda akan seksikan sahur seger! Yang dipersembahkan oleh... Pagi-pagi makan ayam ungkep. Mimpi apa dapat cowok cakep? Bisa-bisanya loh, ini jatah kita berdua ya. Bukan lu doang. Ya udah, aku bagian bawah. Lu bagian bawah? Ya. Gue bagian tengah gimana? Maksudnya? Maksudnya tangan. Aku kaki ya kan gitu. Pada ngeras aja di penonton. Aduh kadang-kadang nih. Dateng. Abang Pasya Ungu. Abang Pasya Ungu. Ya Allah. Kalau jadi sama lu bukan Pasya Ungu. Jadi apa? Pasya Biru. Jadi buntek dong. Buntek. Eh tapi tanpa sepengetahuan Bang Pasya. Tanya dulu. Apa ya? Kita akan tanpa sepengetahuan dulu. Kita tanya dulu. Tanya dulu. Kita mau buru-buru gila hasil kan? Kemarin di sosial media rame. Abang Pasya abis anniversary ke-40. Yang ke-10 tahun. Sama istrinya Kiki Saputri. Adelia Pasya. Bukan sama Kiki Saputri tapi sama Mbual Pak. Emang kita kalau gak cantik misalnya halu doang sih. Sama Adelia Pasya ya. Ya Allah Bang. Ceritain dong. Pertemuan pertamanya itu gimana sama Kak Adele. Sebenarnya kalau pertemuan pertama itu di mesnya Teadele. Di mesnya. Oh suka main ke mes. Di mes maksudnya di kontrakan. Di kosan. Ya kayak di kosan. Asrama ya. Asrama. Jadi ya sebenarnya mendadak sih sebenarnya mendadak banget itu. Apa? Abang nganterin catering apa gimana sih? Memendadak. Kan dikenalin. Oh dikenalin. Sama temennya dikenalin terus tukeran bebe waktu itu pin bebe. Terus ngobrol terus malam itu langsung ah samperin. Tapi gak boleh. Ini cowok gentle. Tapi awal-awal ketemu waktu itu bukan di mes kan. Waktu jadi tamugari. Patangan pertama di mes dulu. Oh di mes dulu. Gak ketemu di pesawat sebenarnya. Jujurnya gak ketemu di pesawat. Oh gitu. Dan itu salah prepepsi nih. Prepepsi. Prepepsi. Ya udah. Nah baru nih tanpa semua ketahuan. Lalu ngongong. Tanpa semua. Oh gak ada kan. Tadu-tadu. Jangan bilang. Jangan bilang kalian ngundang teteh kesini. Nah. Gak kan gak kan. Nah itu iya. Tanpa semua ketahuan. Soalnya tadi teteh udah istirahat loh. Tapi. Tapi. Demi merayakan anniversary yang ke 10. Saun seger mendatangkan langsung. Langsung. Ong. Ini dia. Ong beneran. Adelia Pasha. Mana. Loh. Ibu. Ibu. Ibu gak ngomong-ngomongi tadi padahal. Itu. Ngomongi istirahat. Gak mohon maaf. Itu. Ini kumis apa? Kenapa? Gak mohon. Gak mohon. Adelia Pasha ini mah ya. Apa ini? Adelia Pasrah. Gak. Tadi liat. Tadi liat ini tuh di. Di mulutnya bang Ajis ya. Gak mohon. Gak mohon emlog dimana-mana. Halo selamat pagi teh Adele. Selamat pagi kepada para penonton yang ter. Langsung berangkat. Masih kebawa. Masih kebawa. Baik. Eh tapi ngomong-ngomong ini sarung tangan gak padahal. Pake sarung tangan motor. Ya kan AA tuh kan suka motor gede. Oh gitu. Jadi ini kadang-kadang Teteh suka pake sarung tangan. Kirain pake begini karena dia atlet tong setan. Bukan. Bukan. Ini ngomong-ngomong. Jadi sebetulnya ini adalah memang sarung tangan punya AA. Oh punya AA. Supaya aku inget AA terus ya. Ya. Ibu kok jadinya cuma empat? Kok jadinya empat? Satu lagi. Satu lagi. Ibu tadi lengkap loh. Di rumah lengkap loh. Di rumah lengkap loh. Ya ampun. Bahkan curut kayaknya di rumah ada hilang. Ini kenapa dia bisa menghilang. Kenapa? Karena tadi waktu saya lagi naik motor. Lalu tiba-tiba. Ya. Belum dapet lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa yang komedi gak tau lucu. Oh ibu naik motor. Ini kalau naik motor bibir jadi geding ya. Jadi begitu. Teh Adel coba doang peragain sama AA waktu pertama kali ketemu di rumah. Nah iya. Waktu itu kita ada sesuatu yang jatuh lalu kita mengambilnya bersama-sama. Oh begitu. Seperti. Apa yang jatuh. Bu jangan yang kaktus ya bu. Jangan yang itu. Wey wey. Yang cantik dong. Jangan begitu lemparnya. Rambungan itu cantik. Masih mana lagi ngasih empat. Anda te-te-te-te. Te-te-te. Te-te-te. Heee. Kok. Kok gak boleh. Kok gak boleh diambil. Kok serem. Kenapa gak boleh diambil bareng. Heee. Emang. Emang begitu dulunya. Emang begitu. Eh. Enak. Maaf. Perasaan ada tuh kalem dan gak aktif. Begitu berobat-obat kemana-mana. Itu juga kalem loh. Segitu tuh kalem. Lalu setelah itu kita langsung bertatap-tatapan. A-A. Serem ya. Katanya serem loh ngeliat bininya sendiri. Terima kasih sudah membantu ya A-A. Iya sama-sama. A-A tau gak bedanya A-A sama tanaman ini? Apa tuh? Kalau tanaman disiram dia tumbuh berkembang. Iya. Kalau A-A disiram tumbuh cinta di hati kita. Eh gue juga punya. Kasih kasih. 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 Binggir. Sebentar. Iya. Saya masih nyari jari saya. Di dalem. Di dalem. Nah. Gue juga punya buat Bang Pasya. Bang Pasya. Apa tuh? Abang tau gak kalau naik angkot jauh dekat 2 ribu. Iya. Cuman. Kalau abang jauh dekat tetap di hati. Hei. Guys. Tanpa sepengetahuan. Adel itu cuma satu loh ya. Tanpa pengetahuan. Gak. Kita gak ada yang udah diketahui gitu. Gak. Gak ada. Kita dari tadi ngeliat ada sesosok Adel. Sesosok lu pikir hantu. Sesosok. Tapi Adel yang es. Teteh. Teteh. Hei. Hei. Perah. Tadi gak tempatan dong. Kok? Tengok. 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 Kita punya sesosok Adel yang lain. Yang dia tadi udah ngeliatin kita dari sini. Hmm. Lantas lah. Adel kreatif. Nih. Nih. Ini bener namanya Adel. Mana identitas lu Del. Nah tuh. Nah ini sayang. Del. Tessara Adelia. Adel. Namanya Adel. Kenapa dia tadi ngeliatin kesini mulu Adel? Hmm. Kenapa Aapasya punya utang gimana sih ya mbak? Hei. Ngintatin mulu. Bukan. Punya apa tuh? Dia mau ngeliat Aapasya. Ya. Mau nawarin korma. Hei. Pas mau nambah. Gwalan korma. Gwalan. Gwalan. Setiap ada cowokan cakep pasti kesini. Namanya siapa? Adel. Tessara Adelia. Iya tadinya bukan. Tessara namanya. Siapa? Siapa? Tessurin. Bahaya om. Bahaya. Ngefans banget. Ngefans banget. Ngefans. Kamu klikers dulu klikers. Klikers. Eh klikers gini ya. Gini klikers. Sini sini. Eh kamu. Apa sih? Nah ini bukan jatahnya dia. Agak. Bentar. Ini adik-adik besok gak sekolah. Kita lagi online om. Eh ada yang ngefans sama pasnya udah lama. Iya dari aku SMP. Emang cowok kamu gak jeles? Ya beda lah. Sekarang kalau cowok kamu ada yang deketin gimana? Iya marah. Oh lu jangan egois. Dalam pikiran lu ini bukan pasnya tapi cowok lu ya. Satu dua tiga. Eh apa kabar? Baik. Baik. Baik ya. Baik ya. Nanti salam tempat aku mau gak? Boleh. Boleh ya. Ya kan aku diajakin. Eh syuting. Itu. Apaan? Ya apaan sih dong? Ya apaan sih dong? Ya orang gue pengen ini sih. Jalem ya. Ya lu kalau kerja. Ya biasanya malu. Aku diajakin. Aku malu. Aku diajakin. Eh kamu aku punya gombalan buat kamu. Apa itu? Kemarin-kemarin tuh aku gak tau dalamnya samudera pasif. Eh itu cowoknya kenapa? Sekarang aku tau dalamnya samudera pasif. Sedalam cinta aku sama kamu. Hei lu gombalan gitu doang. Gak bisa. Oh udah udah kata belum sih? Belom. Belom jalan sama aku aja. Ya enak aja. Ya apaan sih dong? Ngapain tuh katanya tidur. Katanya tadi tidur. Aku kan segini. Aku kan tidur terus kan bangun. Bangun kan nanti bangunnya jam 4. Eh siapa namanya? Danis. Danis. Lu ada pilihan? Satu, dua, tiga. Lu pilih yang mana? Yang paling lu begitu ngeliat langsung. Pilih mana? Yang pasti gak yang itu ya? Gak gak gak. ASEAN. ASEAN. Kalo yang itu. Kalo yang itu. Kalo yang itu. Bonus. Bonus. Dia ini masih jomlo juga? Iya aku masih jomlo. Sama aku aja. Dia ingin punya pacar. Enggak aku udah putus tau pacar aku. Tapi ini mah masih muda. Enggak aku. Enggak aku masih 20. Eh. Sama aku aja mau gak ada. Bang sama saya aja bang. Kamu pilih yang mana? Atas. Atas. Kamu suka yang mana? Bawah. Bawah. Cowoknya deket-deket sama cewek lain gak apa-apa. Kok jadi nyanyi sih? Enggak cuman. Biasanya tuh dia mau. Enggak jadi dia mau banget sama aku. Gak perlu pulang sama Kiki gak apa-apa. Eh kamu terusin aja. Ada yang sama aku. Pada penumpang yang terhormat. Harus ya? Emang dipegang-pegang Kiki ini gak apa-apa? Kepada para penumpang yang terhormat. Eh liat Tono liat Tono jangan dianggurin. Kami ucapkan selamat datang di Perkutut Airline. Perkutut Airline ya ampun. Itu gak apa-apa. Dipegangin kini gak apa-apa sama Kiki. Gak apa-apa aja nanti. Kan cuman syuting. Ini kan cuman syuting. Kau mau. Ya udah. Saya mau lah orang ada bayarannya. Gimana sih? Kok beratakan sih ini Dhanis gak ada yang ngurusin ya ceweknya Dhanis. Ya ampun. Kiki lu bener-bener ini. Udah disana. Nanti sahur aja bareng. Oh iya. Ketiga normal. Satu, dua, tiga. Kok ini dorong-dorong? Wah parah deh. Parah. Katanya ngefans. Kok ngefans gitu dorong-dorong? Parah. Wah parah lo. Kita ke tempat lain yuk. Ayo. Yaudah yuk. Kita sahur aja yuk. Next. Ayo pindah, pindah. Aduh. Adel parah banget nih Adel nih. Parah. Masa? Apa asa di dorong-dorong? Apa asa di dorong-dorong? Kenapa? Minta maaf kenapa? Masa dia aku dorong. Jangan begitu lah. Itu bintang tamu tau. Ada Vero, ada Bisma. Bisma, Bisma Smash. Iya. Hitungan ketiga ngeliat Bang Ajis itu Bisma Smash ya. Satu, dua, tiga. Tadi ngefans banget dong sama Pasya. Iya kan aku dulu ngeklikkan. Terus kenapa di dorong-dorong? Eh. Engga sengaja. Sini ayah. Halo. Siapa? Oh tanya. Iya. Mau apa lo dah? Iya deh Bisma. Ini cek jadwalnya susah banget. Nah ini dateng. Emang itu siapa Ki? Ayah Ajis. Mana? Bukan. Itu Agus cowok lo. Apaan sih? Ngapain lo pake seragamnya kan lo abis diurut tadi. Tadi. Jangan dicium-cium. Apaan kalau dimaksa Ajis? Kocak. Eh kamu dibayar gak kemari? Iya. Hahaha. Tadi udah tanda tangan. Oh udah. Eh. Siapa? Ini Adel Crew. Kamu dari sini kan lagi syuting orang-orang. Siapa sih Ki? Mas Ajis? Ajis. Adik kata lo udah putus. Tapi ganteng. Engga sampe bilang udah putus gak ada. Tapi jangan dicium. Apaan cowok-cowok gue gue cium juga gak apa-apa deh lu. Apaan sih dia kocak lu. Eh kamu. Jangan deket-deket Adel. Jangan deket-deket Adel. Kamu kok gagah banget sih. Cuma kayak ini. Eh enggak kamu udah dapet wardrobe ini. Beli sendiri. Kapan beli dong. Tapi di rumah kau sekarang komisan ya. Eh jangan kayak gitu ya. Apahan sih ya enggak. Jangan kayak gitu kocak. Engga kaki-kaki pacarnya. Eh iyalah udah 10 bulan. Kita habis 10 bulan. Engga naksir sama yang ini. Eh enggak apaan sih nyong. Terina itu yang terina. Udah minim obat belum? Kurang-kurang. Kocak juga pacar gue ya. Eh bagus juga. Kenalan tuh. Kenalan tuh. Kenalan tuh ya. Image, image. Inget, image. Kiki. Kiki. Lu ya bener-bener Adel. Kagak boleh ngedeketin cowok. Cuma gue doang. Laki gue boleh deket sama cewek lain. Gak boleh lah. Gak boleh kayak gitu lah. Aku mau. Kenalan. Kenalan. Ya udah coba gimana. Coba aku liatin gimana coba. Rani emang kenalan sama cewek lain. Kamu ntar restu. Eh ntar restu. Restu apaan? Biar Pak. Apaan sih. Jangan kayak gitu. Apis mah pacarnya ada lagi. Bukan Kak Kiki. Kapan sih dok. Kita kan mau nikah. Dan kayak gitu. Siapa yang mau nikah? Aku sama-sama. Lu kan lagi sama cowok lu ya. Gak tau kenapa kalo ngomong sama cowok lu. Lu ngomongnya ambil joget tiktok ya. Ki. Gimana di sini. Ah gak mau ah gak suka. Jangan kayak gitu. Enggak ah gak mau ah. Dan kayak gitu ya. Malu sama penonton. Kapan. Kapan sih dia. Kepetulan dia seneng. Apa sih orang dia pasir dengan kaki kita. Jadi kita kepengen nikah bareng. Ih beneran Ki. Tuh kocak. Ki dia mau kawin loh Ki. Bercanda ya. Komedi kan jangan. Jangan dengerin tau. Ini kan komedi. Ya namanya orang kan suka. Komedi aja ya kan. Ki. Emang si Agus itu kumisnya baplang. Enggak kan pakai gini kayak sayang. Gini kan. Enak aja. Itu asli itu. Enggak. Tapi dia ganteng juga. Jangan kayak gitu lah. Bisma. Jangan kayak gitu ya. Mas siapa sih Ki. Mas Agus. Mas Agus. Siapa sih. Yang bener yang mana. Mas Agus. Yang bener yang mana. Ya Bisma dong. Ya udah hitungan ketiga. Itu siapa Pak. Bisma kan. Itu ngapain. Ya udah hitungan ketiga normal. Satu dua tiga. Dua duanya. Bawa pulang. Aduh. Ngapain lo. Ayah pulang ya. Udah tentu. Bawa pulang. Kocak lo ayah. Ayah lagi. Ayah. Ayah. Kok tiba-tiba sepi ya. Iya. Tadi pada kemana. Pada mulai. Kamu lagi ngapain disini. Aduh. Tete Adel. Iya. Tete Adelia nih. Ada yang bisa saya bantu. Iya aku mau ngomong nih. Soal istri yang baik. Pastikan jago masak. Ya ini kan cuaca lagi dingin gini. Pengen deh masakin suami. Makanan yang simple-simple. Yang enak. Yang bisa dibuat sendiri di rumah. Pengen bikin baso tapi. Tapi kan ribet. Gimana dong. Po apa yang terhormat saya akan memberitahukan sesuatu kepada anda. Siapa yang bilang kalau bikin baso itu ribet. Karena jaman sekarang itu bikin baso tidak perlu ribet-ribet. Karena bikin baso itu mudah. Anda mau tau bagaimana caranya. Gimana caranya. Begini caranya. Coba lihat yang sebelah sini. Oh sebelah sini. Lihat sebelah sini. Lihat sebelah sini. Sudah. Saya akan men-chop-chop-chop-chop-chop. Hmm. Wow. Ya. Hmm. Wow. Ini sudah bisa langsung halus ya. Langsung halus banget. Jelas kamu akan terkagum-kagum ya. Iya. Bisa langsung banget deh. Karena aku pakai food chopper dari Mito Chiba. Alat masak paling viral pengganti blender. Hmm. Mito Chiba. 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 Perlu Anda ketahui bahwa food chopper ini dari Mito Chiba ini dapat 2 muc. Ada yang dua liter dan juga ada yang tujuh ratus mililiter yang mampu menghaluskan es batu. Juga bisa menghaluskan bumbu-bumbu dapur dan juga empah si anak. Bisa juga menggiling daging hanya dalam hitungan detik saja, sangat detik. Kamu itu juga tidak tahu tidak semua food chopper itu bisa menghaluskan daging. Tapi karena food chopper ini punya mesin yang sangat kuat. Dan aku akan menjaminnya bahwa semua akan halus dalam hitungan detik. Ya detik, ya detik, ya detik saja. Kita lihat hasil daging giling yang sudah aku campurkan dengan bumbu-bumbu. Ya ini adalah hasilnya. Anda bisa lihat. Coba tolong kamera di close up. Di zoom, kamera di zoom. Aku ingin memperlihatkan begitu halusnya hasil dari semua ini. Ini adalah hasilnya. Begitu halus dan luar biasa. Ya. Dan hasil batu yang sudah jadi adalah ini. Aku akan pencet, 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 pencet. Begitu lembut dan juga kenyal. Lembut dan juga kenyal. Ya ampun benar-benar prak. Udah dong sekali aja. Ini benar-benar praktis ya teh. Betul. Betul sekali. Ya sebentar, aku akan merapikan dulu semuanya. Kameramen bisa gak disini gak? Coba lihat. Biar kealingan. Nah begitu. Baik. Yang kamu tahu ada lagi yang lebih kece bahwa. Apa tuh yang lebih kece? Ini punya tiga tingkatan masa pisau. Yang pertama ini ada di Indonesia. Dan kekuatannya pun juga anda bisa mengatur-atur sendiri. Bisa satu, bisa dua. Coba di close up. Satu, bisa dua. Satu, dua. Ya. Nah. Dan kamu juga bisa mendapatkan banyak banget set yang ada disini. Ini coba lihat di belakang sana. Lihat banyak sekali ya. Itu setnya. Jadi ada tabung 2 liter dan juga 700 ml. Bidi. Ini adalah terjangkau dan punya 24 service center di seluruh Indonesia. Jadi kalau kenapa-napa bisa langsung dibawa kesana. Info yang lebih penting lagi alat ini bergransi satu tahun. Wah, satu tahun. Dan tentunya ini adalah low watt. Low watt. Hanya 300 watt saja. 300 watt pulangan loh. Kalau gitu aku bakalan langsung beli deh teh. Nanti kalau aku langsung bikin bakso di rumah deh. Buat suami aku deh. Aha. Dan juga perlu kami beritahukan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silahkan membeli mito ciba buat dapur kita semua. Sekarang saat ini kita akan bagi-bagi hadiah 3 juta rupiah masing-masing untuk 2 orang pemenang. 2 orang pemenang. Langsung. Kalau kita bilang ada mito ciba gak butuh yang lain. It's time to quiz. Gak usah deket-deket. Ngapain pake deket-deket kemerahnya aja yang deketin. Baiklah kalau kita bilang sekali lagi mito ciba gak butuh yang lain. Mito ciba. Gak butuh yang lain. Mito ciba. Gak butuh yang lain. Mito ciba. Gak butuh yang lain. Belum ada penelpon yang langsung. Ada mito ciba. Kepada para penelpon yang terhormat. Gak butuh yang lain. Cakep dengan siapa dimana? Dengan Pak Sabdula di Gersik. Sabdula di Gersik. Bapak Abdullah di Gersik. Udah sahur pak? Sudah. Alhamdulillah pertanyaannya ya. Silahkan berikan pertaja aja kepada Bapak Abdullah. Oke. Food Chopper dari mito ciba memiliki garansi A. Satu tahun dan lewat. B. Satu hari gak ada kamu rasanya hampa banget. Silahkan dijawab Bapak. Silahkan dijawab. Satu tahun. Satu tahun. Anda berapatkan tiga juta rupiah. Buat kamu yang di rumah kamu dapat tiga juta. Lu semangat banget. Musik belum masuk lu udah masuk duluan. Oh mati. Opet. Oke penelpon berikutnya. Penelpon yang selanjutnya kepada para penelpon yang terhormat. Silahkan menghubungi nomer yang ada di bawah siri. Dan kita akan mengatakan mito ciba. Lalu penelpon silahkan menjawab mito ciba. Gak butuh yang lain. Mito ciba. Gak butuh yang lain. Mito ciba. Gak butuh yang lain. Ayo cepat dijawab. Mito ciba. Gak butuh yang lain. Gak butuh yang lain. Gak butuh yang lain. Cakep dengan siapa dimana? Nita di Jakarta. Oh Nita di Jakarta. Udah sahur Mba Nita? Udah. Alhamdulillah pertanyaannya. Lanjutkan peribahasa berikut ini. Tak kenal maka tak. A. Tak sayang. B. Tak dudang. Makanya kenalan biar sayang tuh. Yang mana jawabannya? A. Tak sayang. Tiga juta rupiah. 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 Nakap. Luar biasa ada tour di sini ya. Baik selamat kepada anda. Mendapatkan tiga juta rupiah. Selamat sekali lagi hadiah dipersembahkan oleh food chopper mito ciba. Pemirsa di rumah juga buruan beli food chopper dari mito ciba. Ada mito ciba. Gak butuh yang lain. Saatlah. Rimati. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Sahur Seger, dipersembahkan oleh